Ya oke, jadi banyak banget yang tanya ke gue perihal cacing sutra guys Memang banyak sekali manfaatnya untuk ikan maskoki Tetapi tidak bisa sembarangan ya guys Untuk memberikannya dan juga caranya nih guys Kalau gitu langsung aja yuk kita bahas bagaimana cara memberikannya ya guys Nah oke guys, jadi yang pertama kita akan siapkan wadah seperti ini ya guys Untuk meletakkan si cacing sutranya nanti Nah kira-kira diapain sih? Langsung aja yuk kita proses nih Nah yang pertama kita isi air dulu nih guys wadahnya Kita isi air baru, air yang segar Ya kan Tidak apa Nah terus kita buka nih Ya kan Kita buka Air yang ada di dalamnya kita buang aja nih guys Nah kita kurangin Sudah tinggal dikit nih Baru deh airnya kecilin Nah biarkan dia mengalir seperti ini guys Kita tuang Mantul ya Nah ini kita biarkan dulu nih guys Kita biarkan dia Ini kita kecilin lagi deh Eh jangan sampai mati Nah seginilah Ini ya Kalau gue sih biasanya sih Sekitar 20 menit sampai 30 menit Biarkan dia mengalir seperti ini nih guys Tujuannya biar apa? Biar sih Bakteri-bakteri yang ada di Yang menempel pada cacing sutra ini Terurai ya guys Dengan air-air barunya Ini sih menurut gue ya Kalau mungkin ada pendapat lain Silahkan tidak apa-apa Ini cara gue membersihkan cacing sutranya nih guys Nah oke Sambil kita menunggu cacing sutranya yang lagi kita sterilisasi Kita melangkah lebih dalam dulu deh Mengenal cacing sutra untuk ikan maskoki nih guys Kira-kira apa sih manfaatnya untuk ikan maskoki kita Hmm Yang pertama Ikan maskoki akan lebih cepat pertumbuhannya nih guys Dalam segi balki badannya Struktur tulangnya Dan juga wennya ya guys Kenapa sih bisa seperti itu? Karena cacing sutra sendiri memang mengandung protein dan juga lemak yang tinggi nih guys Ya sama halnya seperti kutir Lalu cacing darah Boltworm ya Nah itu juga sama guys Cuman untuk cacing sutra sendiri Untuk memberikannya memang ada cara khususnya nih Kalau gue pribadi Dan ini Akan gue informasikan ada info penting Dimana Kalau ingin memberikan ke aquarium Tidak bisa sembarangan Kalau kalian sembarangan Tentunya semuanya ambur adul Ambur adul gimana bang? Nanti kita akan bahas ya guys Nah oke Buat kalian yang baru datang ke channel ini Gue ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung ya guys Buat kalian yang sudah mengenal channel ini dan selalu mantengin channel ini Gue ucapkan terima kasih banyak Semoga kalian betah dalam channel gue Kita selalu membahas bersama Belajar bareng Mengenal ikan mas koki dan juga Seputar info-info tentang mas koki ya guys Nah jangan sampai lupa Subscribe dan juga Nyalakan tombol loncengnya Agar kita mudah bertemu di kemudian harinya ya Karena info-info ke depannya Akan lebih menarik tentunya Seputar apa? Grooming nih guys Oke Kalau gitu kita lanjut Nah oke guys Perihal cacing sutra Kenapa gue bilang tidak bisa sembarangan dalam memberikannya Nah gini guys Jadi untuk Ikan mas koki yang kelasnya seperti burayak Atau anakan Mungkin dari baru lahir bisa ya Pakai cacing sutra Itu sangat membantu Tetapi biasanya Dipergunakan untuk kolam yang tanpa filtrasi nih guys Jadi tidak bisa kita sembarangan menggunakan filtrasi Kalau misalnya kita masih memakai pakan hidup Kenapa sih bang? Nah Jadi ada dua hal Satu Kalau misalnya kalian memaksakan Cacing sutra Dimasukkan ke dalam aquarium kalian Tentunya Akan mudah kesedot Kesedot si pompanya Kalian bisa matikan Itu salah satu solusinya Tetapi tetap akan bakterinya tercampur aduk Dalam aquarium kalian nih guys Tentunya akan memudahkan ikan mas koki kalian sakit Itu ya satu ya guys Ini untuk Kita berbicara ikan mas koki yang Sudah berukuran sekitar 10 Atau Apa 20 mungkin ya Nah kalau yang masih baby sih Oke oke aja Yang penting jangan pakai sistem filtrasi Boleh pakai sistem filtrasi Hanya sistem filtrasi mekanis aja Karena Percuma kalian memakai biomedia Kalau memakai pakan hidup itu Kalau kalian sering memakai pakan hidup seperti itu Tentunya akan merusak sistem Dari Si bakteri baiknya itu ya guys Itu yang gue dapat infonya Dari RGF langsung Atau Rezo Goldfish Farm ya guys Nah Kenapa dia tidak memakai Cacing sutra Dan lain-lainnya Untuk ikan show quality nya Karena itu guys alasannya Sistem filtrasi mereka Biomedianya itu sangat bagus Dan juga sangat mahal tentunya Kalian pasti kenal Mayen Rugby Kristal Bio Harganya Tidak nanggung-nanggung kan guys Kalau sampai ekosistemnya rusak Dirusak karena pakan tersebut Tentunya sangat-sangat Merugikan bukan Nah makanya mereka Tidak terlalu sering memakainya Entah mereka masih memakai atau tidak Tetapi Ada beberapa breeder yang masih memakai nih guys Tetapi mungkinnya sekitar Dua kali dalam seminggu Atau satu kali dalam seminggu Dan pemberiannya pun terbatas Dan biasanya Mereka saat abis memberikannya Langsung water change nih Ingat Water change Water change gak boleh males Kalau udah males tentunya Bakteri akan tercemar dalam air kalian Dan Membuat air kalian Rusak ya guys Nah oke guys Berhubung sudah 30 menit lebih Kita merendamnya dengan air mengalir Langsung aja deh Kita akan kasih ke Maskoki kita ya guys Nah Dimana Pompanya juga udah gue matiin ya guys Dan ini agak berisik Sorry suara erator gue Udah agak error Nah ini Langsung aja ya Kita kasih Caranya ya seperti ini Tapi memang jadwalnya Hari ini gue akan water change Jadi sebelum water change Gue akan kasih dulu Supaya Si ikan-ikan ini kenyang dulu Oke Nah abis itu langsung kita water change Jadinya air yang di dalam Tidak tercemar Masuk ke dalam filtrasi Karena Pompanya sudah kita matiin ya guys Nah langsung aja yuk Kita kasih Nah ini guys Bisa kalian lihat sendiri ya Masih ada juga nih Langsung aja Yang bisa kita kasih nih guys Langsung gue lemparin deh Nah Warium gue kotor banget ya guys Yang ditiru Buat kalian di rumah Lebih rajin dalam Mengurus air nih guys Gue sebenernya memang Ini baru 3 hari sih sebenernya Tapi udah kotor banget Karena Gue lagi Proses grooming ya Belajar proses grooming Dan nanti kalau udah berhasil Gue kasih tau caranya ke kalian deh Tenang aja ya guys Uh lahap banget guys Kalau gue sih Kalau ditanya Bang lo lebih baik pakai Cacing sutra atau Pelet aja Gue sih lebih suka Pelet aja ya guys Tapi karena ini Sebuah konten Agar kalian juga mengerti Gue kasih tau caranya Khusus buat kalian ya guys Agar Kalian juga tau Cara pakai Cacing sutra ini nih Jadi gak yang Katro-katro amat lah Gitu Gak yang asal kasih Tiba-tiba ikan kalian sakit Nyalahin deh Nyalahin apa-apa aja Udah disalahin Haha Nah kalau udah gitu Semoga kalian paham ya guys Nah abis ini Jangan lupa nih guys Kalian water chang airnya Jangan sampai kalian nyalahin pompa dulu Agar air yang di dalam Tidak ada yang masuk ke dalam Sistem filtrasi kalian ya Kalau sampai masuk ke dalam Sistem filtrasi kalian Sayang banget deh pokoknya Bakterinya Masuk ke dalam ya Mending biarin aja dulu Gini sampai benar-benar habis Lalu Kalian kuras Dan kalian Nyalakan lagi Sistem filtrasinya Seperti biasa nih guys Air atur tetap nyalahin ya Karena sistem filtrasi Tidak jalan tentunya Oksigen akan lebih berkurang ya Oke Kalau gitu Untuk perihal Cacing sutra ini Kita sudahi dulu Semoga dapat Membantu Rasa penasaran kalian Tentang pakan hidup Untuk ikan maskoki kalian Terima kasih telah menonton Hingga usai Jangan lupa Subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys Salam Story Feast